Berada di ujung Tandung, dan URIK ID berada di atas angin. Tapi mampukah AIMOS Legends membalikkan keadaan? Asuka Onyx menutup hari ini dengan kepulangan EVOS Legends ke Indonesia. Kita langsung menuju ke arah game yang ketiga, MASHPOINT ISREL! Ya, ini game yang menentukan juga siapa yang menjadi penguasa di daratan. Dari kedua, hewan buas, landak, dan juga macan putih. Terlihat agresi dari Onyx, diperlihatkan ke arah mid lane ke arah teman-teman dari EVOS Legends. Mereka menguasain banget, mengingat dengan adanya ring over yang selalu dikeluarkan oleh Keyboy. Ini memberikan backup-up untuk clearing minion dari seorang stars-nya. Dan kalau kita melihat bagaimana rotasi di early game dari Taz, ya sepertinya lebih mementingkan purple buff terlebih dahulu ketimbang Little Wonderland. Jadi nanti mungkin akan ada kontes cepat dari EVOS Legends ketika berada di menit yang kedua. Sebagai XP lain tentunya Boots disini perlu mementingkan juga bagaimana rotasi dia untuk mendapatkan level 4 secepat mungkin sebelum Dlar yang akan melakukan zone out dengan menggunakan electrifying beats-nya nanti dan auto-immune juga dengan menggunakan Rhythm of Joy. Ya, menurut aku dari segi hero power ya, Joy diberikan dengan Arlott ya. Hero power dari Arlott itu lebih besar loh dibandingin sama Joy. Karena dia lebih sustain, dia bisa ngasih pokokin damage-nya lebih banyak juga. Terutama ketika di area explain untuk 1v1 situation gitu ya. Untuk timpet-timpet besar ya. Untuk timpet-timpet besar juga terutama meskipun kegunaannya berbeda. Tapi inisiasi sepertinya dimulai oleh Kyrie yang coba memberikan backup-an ke area gold lane. Branch-nya terus-menerus diberikan pressure dan bahkan lihat models yang konek membuat branch nggak berani keluar dari area auto-turett-nya. Jadi kayak nggak nyaman ya farming-nya ya. Dan bahkan last hit-nya pun diamankan oleh cewek dengan menggunakan models yang begitu on point. Last hit yang tentunya dicari-cari dan turtle pertama sudah disiapkan juga di set-up. Ini dia, rotasi cepat dari EVOS Legends dimiliki yang kedua. Tapi lihat retribusi yang akan cepat didapatkan oleh serang Kyrie. Dan bahkan jelarnya harus mendukar belakang. Para pasukan dari EVOS Legends, mereka lagi-lagi kehilangan dari objektifnya. Again and again, Kyrie masih benar-benar memantapkan dirinya sebagai the king of retribution di Indonesia. Iya, benar-benar manis. Loh ini kan pertarung NPL di Indonesia dong? Betul. Benar-benar manis banget ya lagi-lagi ya. Tapi dengan membawa Bane, Deadly, Cat sama retribution itu emang benar-benar bisa mendapatkan kontes objektif lebih nyaman sih. Ya, knockback effect-nya juga jangan lupakan bahwa di sini tas menggunakan Fredrin. Hero yang benar-benar mengandalkan kakinya sendiri ya kan. Jadi kalau misalkan terkena efek stun, terkena efek knockback, dia sudah pasti akan terganggu sekali. Dan beda dengan Dreams yang dimana dia memiliki Minion Fury dan dia punya Immune Evac yang tentunya nanti akan membuat bagaimana durability daripada EVOS Legends. Ini sangat bergantung kepada favor rom item yang akan dimiliki oleh Dreams. Iya, tas akan berani di depan sana. Coba untuk menangkap seorang boost. Akan terangkap begitu saja. Tapi boost di depan sana masih coba untuk bertahan. Dan ternyata damage to draw sakit. Ligerbakan harus digunakan. Tidak ada yang berani lebih masuk lagi. Karena Apresword pun nggak cukup tadi harusnya. Apresword pun nggak cukup. Dreams pada bottom lane. Dia langsung mengamuk. Ini dia. Sapi dari Boots. Eh, sorry. Sapi dari Dreams. Boots kan habis di atas ya. Iya, habis digeng di atas. Habis digeng ya. Tapi ya, inisiasi yang tadi dilakukan oleh Onyx di menit yang ketiga itu berhasil gagalkan dengan ada backup-an yang manis dari Dreams. Minotaur, hero yang bisa melakukan counter setup yang manis yang membuat inisiasinya gagal dilakukan. Di penjajah, ini adalah pick-up kali ini. Hichume berhasil mendapatkan 1-2 poin ke atas orang Kiboy. Yang notabene-nya ini first block yang sangat baik dari Evos Legends. Tapi ingat, Evos Legends harus lebih paham lagi. Kalau misalnya, power dari Onyx ini bukan di early memang. Profesor, Kbedo juga radit. Power mereka di arah mid-game, Radit. Iya, tapi masalahnya ini early gamenya Evos belum terlalu maksimal. Karena sejauh ini, aku lihat dari segi net worth-nya masih diungguli oleh Onyx. Dan ada flicker, Hichume untuk defensive tapi Turtle yang kedua hadir di area bagian bawah. Sans tidak ada satu baru reward manipulation. Dan bahkan lihat satu lawan satu di arah top lane. Mampu Kadlar melakukan ulti. Tapi nampaknya kayak Riri ini Taz lebih melepaskan dan mengikhlaskan. Berbeda ketika dia menggunakan Martis nampaknya ya. Iya. Ini lebih diikhlaskan loh. Oh, Riri. Oh, Kairi. What? Kairi. Dia menahan retribution-nya untuk Turtle dan lebih memilih untuk purple buff. Ini, ini jungler paling gak sopan ini. Dia datang lewat doang retribution dan bahkan, oh my God. Ini bukan hal yang sangat baik. Ambil out play kembali terjadi oleh Moose. Di arah top lane. Akhirnya berhasil ditutup oleh kematian dari seorang Moose. Ini adalah hal yang sangat mahal. Oh, di cancel. Dia ambil ke arah depan. Di cancel begitu saja. No, me, no. Kali ini Furi gak ada dan Rips benar-benar berada di posisi. Yang tidak diunggulkan. Karena suppress, Profesor. Kembali lagi suppress-nya. Itu ngedenay semua skill effect dan dreams. Tidak dikasih pulang. Lihat bahkan reward manipulation dan flicker pun digunakan. Tapi Sans masih menutup hal tersebut. Point kill yang begitu mahal. Dan ini turret yang begitu mahal juga untuknya. Dari segi Onyx kali ini harus melakukan sedikit defense. Tapi gue mau nanya sesuatu sih karena itu juga Profesor Kabi. Apalagi Profesor Kabi lebih tempatnya. Sans ini memang lebih suka gitu ya recall di saat lagi yang tegang-tegang dan juga bisa tumbang. Emang gitu ya, emang kesukaannya di situ ya? Sebenarnya dulu gak kayak gitu. Tapi sekarang tuh emang lebih suka dibunuh di saat recall ya. Benar-benar. Dan ini kayaknya masukkan dari Onyx Adi juga ya. Soalnya ini menurut aku... Meningkatkan adrenalin rush gak sih? Meningkatkan adrenalin rush. Tapi kalau misalnya kamu bermain nanti di arah semifinal atau grand final seperti ini. Ini berbahaya. Karena kan kita bawa ke knockout. Setuju. Menurut aku itu mungkin bisa lebih diperhatikan ya. Iya gak sih, Dit? Iya lah. Teman, ya sekali lagi mereka ada di posisi yang diuntungkan. Jadi mau gak mau mereka bisa ngakuin aja. Tapi mainan Fury. Gokin ada di Dreams. Cuma di Rewebable Patience tapi Kairi. Berhasil di pick off. Terjebak Dreams yang di Pancas. Menarik seorang Dreams ke arah kematian. Tapi dolar. Datang dari belak yang belum ada follow up damage yang cukup maksimal. Masih bisa di goce gitu aja. Di record-record aja. Itu dia yang aku tanya. Emang demen banget itu berada di arah yang tidak aman gitu loh. Dek-dekannya dapet tau gak? Lebih suka. Kan orang yang suka ada yang deg-dekan. Suka ada yang main santai. Iya kan? Mainnya ada yang suka santai, ada yang suka deg-dekan kan? Ya tergantung situasi soalnya. Tergantung situasinya. Karena balik lagi tadi terlalu banyak source kill untuk Kairi gak sih? Terlalu all in. Makanya mungkin ketika dolar join teamfight. Yaudah. Cuma satu ultimate. Jadi tidak begitu berpengaruh untuk Suns. Jadi dia yaudah gak begitu takut juga. Tidak mengeluarkan apapun untuk melakukan defense. Oke. Cewek tidak tersentuh sama sekali. Di sini posisinya dan farmingannya fully banget. Dia tidak bisa dihentikan kalau secara tidak langsung. Dan bahkan di sana all in terhadap seorang Keyboy. Nampaknya juga tidak berhasil. Keyboy masih selamat. Turtle didapatkan. Aku gak tahu gimana cara menghitung keuntungan Onyx atas satu move yang diberikan oleh Evos. Kalau mau dihitung berarti lihat bagaimana cara melakukan push dari Onyx di mid lane. Bagaimana setupnya nanti yang tentunya dari Keyboy. Dia ready dengan flicker dan juga defense judgment. Siapa target utamanya? Karena Dreams juga sudah tidak memiliki lagi tadi bagian dari all in-nya karena Keyboy. Dan tinggal kita lihat apakah Hijume akan mendapatkan ultimate yang bagus dari IMU. Karena semuanya ready nih di arah mid lane. Kalau dari Kubu Onyx. Oke. Kubu Onyx ini fully sampai utility flickernya semua ready. Di sisi kanan ada Brunch, ada Hijume yang masih belum siap. Tapi lihat. Dari seorang Kyrie dia gak peduli. Dia akan dengan sangat nge-spam ikan sapu-sapu yang dia miliki. Deadly Cache-nya. Dia gak mau ditahan. Karena ini pertama cooldown cepat. Dia jarang teamfight. Kedua sekalipun dia teamfight memang dari Deadly Cache-nya itu di arah Kroft. Kontrol, Profesor. Dan lihat. Memang bukan damage-nya. Dan lihat. Ini Keyboy benar-benar ngejalanin macro play ketika CW-nya berada di lane tersebut. Dia dari tadi stay di atas. Dengan memberikan ancaman karena ada flicker dan juga defense judgment. Tapi di sisi lainnya ini CW-nya bakal free banget untuk melakukan farming di arah top-nya juga. Udah ada DEI sekali ini terjadi dan bakal. Final lane dreams harus tumbang. Terus akan menjadi korban yang selanjutnya. Defense judgment is on point. Dua point kill kembali terjadi surprise attack Bapak Ibu. Membuat seorang Boots masih coba untuk menggabangi seorang Dlar. Agar tidak masuk ke lebih dalam lagu dan beras dan juga Sans. Yang sebelumnya bertemu dan satu tim di Kamboja. Kali ini mereka harus bertatapan langsung. Riko-Riko tas 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 tas. Terima kasih untuk korban dan kembali dikeluarkan oleh dua pemain dari Onyx. Sans featuring Keyboy. Wow. Beradu Riko disana. Meskipun kali ini tas coba untuk di follow up Keyboy. Maju ke bagian depan. Belumnya di penjudgment. Dan masuk dari arah belakang. Tapi Deadly Cats once again mengikis sedikit demi sedikit start yang diberikan sama EVOS Legends. Dispam loh dari tadi. Iya. Dia pada Deadly Cats langsung ke target. Tower, tower, tower. Pokoknya kalau ikannya udah netes tuh di kolam. Dia lepasin. Gak akan dia tahan-tahan tuh ikan sapu-sapu. Kenapa aku bilang ikan sapu-sapu? Ikan sapu-sapu beradanya di mana? Di landasan kan? Di landasan. Oh iya iya iya. Bener-bener. Bener-bener di landasan bawah. Dan ini dia keadaan ketika Lord sedang dikontes. Pas kali ini betul-betul harus try hard sekali untuk melakukan save up. Apalagi dengan kandidat dari Dreams yang memiliki flicker. Minon Fury mungkin bisa menjadi jawaban. Karena tentunya akan mengganggu dengan efek dari knock up airboat. Iya. Dreams punya flicker ya. Itu yang harus dipetih banget ya. Tapi defense adjustment kembali terjadi. All in terhadap seorang Keyboy. Pokoknya cepat didapatkan begitu saja. Fokus permainan dari para Evo sekali ini. Mereka mencoba untuk men-take over world. Karena tidak ada lagi Keyboy. Dan Renor Apathy from Bruns. Dia taruh depan badan sama Sans. Mungkin-mungkin apakah dia tahu ini adalah damage yang masih belum cukup ya. Tapi Liatlar akan menyelesaikan tugas dari seorang Bruns. Masih ada Renor Apathy dan Spraydown Brom di biru. Satu poin kill didapatkan. Dan bahkan itu dia deadly catch. Ikan sapu-sapu ikan. Berhasil membuat para pasukan dari Evo kehilangan dua playernya. Bruns menjadi korban ketiga kah. Tapi tas terlalu dalam. Tas tidak bisa lagi dipendong. Devin Duckman. Membuat seorang tas tenggelam di Laut Lendon. Dan membuat tas dihukum di depan para pasukan Sang Raja Langit. Ya terpanis dengan beberapa memberan tadi. Sudah hadir kembali di area Lord. Yang pertama yang bahkan kali ini tidak akan ada lagi kontes dari Evo Stages. Ini benar-benar keuntungan. Dimana tadi tiga play terpiktok dari Evo's Legends secara bergantian. Dimulai dari hijau yang masuk ke dalam teritorial. Dari Onyx. Dimana disana sudah ada cewek yang tidak kedeteksi sama sekali. Kita bisa lihat dari replaynya sesaat lagi. Ya kalau kita berbicara cewek. Cewek sempat tertangkap sebenarnya di instant replay. Dan hal tersebut dikarenakan Spraydown Iberus Patient. Dan juga Minon Fury yang begitu on point. Bruns pegang posisinya sebenarnya. Tapi buying time yang dilakukan Kyrie. Karena balik lagi dia memiliki deadly catch. Cooldown yang begitu cepat. Pasif yang begitu mematikan. Apalagi ini pasifnya menuju target yang HP-nya. Full HP-nya begitu tinggi. Fredrin. Yang sudah bisa dipastikan. Ini akan menimbulkan efek damage yang sangat amat luar biasa. Ya itu bakal damage yang masuk bakal luar biasa banget. Dan sekarang dengan Lord yang pertama. Ini chance yang besar untuk Onyx. Yang mereka bisa untuk maksimalin. Mengingat dengan dia flicker. Dan juga defense damage yang available dari Kyboy. Siapapun bisa terkena pick off power-nya. Iya dan kalau kita melihat bagaimana Kyboy. Dengan kehadirannya. Ini benar-benar dari tadi ya. Dia tuh jadi B bisa. Tapi jadi pedangnya Onyx juga bisa gitu loh. Ya so much ya. Dia selalu buka badan di depan. Dan ya dia ready banget. Dengan adanya conceal, flicker, serta defense damage. Jadi siapapun per yang kena itu bakal bisa langsung di pick off. Tapi lihat lagi-lagi Deadly Catch. Selalu digunakan berulang kali. Berulang kali karena taran. Pump terus. Keluarkan terus ikannya. Gak boleh sampai ini aquarium penuh. Gak ada urusan. Tapi kali ini masih dengan super minion kah? Oh tidak untungnya. Untungnya tidak dengan super minion. Tapi udah punya satu bug glowing one. Ini berbahaya buat TAS itu sendiri. Sebenarnya dengan slow effect yang berkelanjutan ya. Tentu disini TAS akan sangat-sangat dirugikan. Kecuali kalau TAS ini safe dashnya untuk escape. Kalau seandainya dia sedikit bermain ofensif aja. Tentu udah pasti Sans bakal bisa dihajar. Oh oh, defense adjustment udah bisa standby loh. Ini jangan sampai berkelanjutan. Kenapa? Karena dari impact satu point kill tadi. Itu bisa berkelanjutan dengan adanya tiga wave yang sedang terdorong. Dan itemnya silahkan ready. Dan kalau kita... Oh item ya. Ini lagi dan lagi. Ini mungkin cukup berbeda. Karena dia lebih memaksimalkan item-item level 2 nih. Item level 2 anti-quiras baru jadi. Tapi untuk salenropnya belum dijadikan ke arah satu buah atlas shield. Dan tidak ada item seperti War Axe sepertinya. Tidak ada item penunjang physical damage. Full tank item. Full tank item dari Kairi ya. Dari Kairi. Ya yang kita lihat juga dia benar-benar sustain banget. Baru satu kali terpik off aja. Dan selalu deadly catchnya ini loh. Ini yang jadi problem besar. Karena sedikit demi sedikit setiap ada wave minion di area target. Dia langsung pergunain. Dorong lagi, dorong lagi. Lihat pokoknya damage di area bottom lane. Yang udah tersisa sidar 3 per 4 HP lagi. Dan itu akan dimaksimalkan pada saat Lord yang kedua. Dimana harusnya ini masih menjadi Lord milik Onyx sih. Lane jauhnya di bawah. Lordnya di atas lagi dan lagi. Selalu aja Lordnya benar-benar berada dalam posisi. Yang sangat-sangat mengunggulkan winning team condition. Hanya saja berbicara sedikit soal tadi ya. Item full tank dari Bain ini. Tujuannya jelas agar. Nantinya Brunch. Filled karena Demon Hunter Sword. Dan tidak memilih Wind of Nature. Di dalam komposisi itemnya. Iya dia bakal kebingungan. Karena balik lagi. Cewek disini bakal punya physical attack. Yang begitu powerful. Semakin lama, semakin lama, semakin dalam. Semakin dalam. Semakin dalam menggelam. Dan ini dia. Makin lebih menggelam lagi dengan gold difference yang 9000. Kita lihat. Ini jauh banget loh Radit. Iya jauh banget di menit yang ke-13. Terutama dengan kondisi under. Dari Evos Legends. Mereka dipaksa untuk main di dalam base-nya. Dan bahkan dengan membawa satu hero high ground saja. Yaitu Patrick disana. Untuk clearing minion nanti. Pada saat wave minion sudah mulai bergerak. Cara base dari Evos. Apakah mereka mampu mempertahankan lord yang sudah enhance kali ini. Dan meskipun gak ada minion. Ternyata masih tetap dispam terus. Iya. Dibilangin aku argumenya gak boleh penuh. Dan yang bakal didorong terus. Dan ketika lord di arah bawah. Ini secara tidak langsung. Tadi yang dilakukan Kyrie adalah. Akan lebih cepat wave-nya. Apalagi kalau dibantu boot. Ini akan lebih cepat. Karena kalau lordnya di top atau di bottom. Itu harus lebih di clear. Agar tiga wave karena bersamaan. Tapi kalau lordnya di mid. Kalau bisa tuh ditahan dulu bro. Ditahan dulu. Dan sekarang ini dia. Tiga land push dari Onyx. Ketika kita berbicara soal lord yang sudah hadir juga. Lord yang sudah enhance. Once you play pun dibuka. Apakah akan ada flicker defense charge men. Masih menunggu momentum juga. Oke tapi kita kali lihat. Dimana di arah bottom lane. Besture di pecahkan bersama dengan Besture di arah mid. Yang berbahaya adalah Keyboy. Akan kak membuat momen kali ini. Masih coba tobertahan. Mencari dimana keberadaan dari seorang branch. Branch sudah mulai terlihat. Terdeteksi. Tas ini pun juga bisa di all in. Tapi apresuar tidak ada. Dan bahkan di pecah sepat. Dipalikan kebalikan. Karena hidup me flicker. For nothing. Pada slash dikeluarkan. Menuju ke arah seorang kelar. One last hit. Masih ada fetched. Masih coba tobertahan. Branch sudah dapatkan. Bahkan tas orang diri tak berlihat. Apapun yang terjadi disana akan ditenggelamkan. What are you doing it to me? Dan ini penjara. O-ring esports. Memwipe out EVO's Legends. Dan bahkan memulankannya ke Indonesia. Oh my god. Tim Indonesia. Pertama yang dipulangkan. Dari match kedua kita. EVO's Legends. Perjuangan mereka harus berakhir. Di sini. Di match ketiga. Dimana kali ini. Clean sweep masih terlalu powerful. Onyx Indonesia atas EVO's Legends. Bahkan belum mendapatkan kekalahan dari satu game pun. Semenjak babak group stage kemarin. Babak group yang begitu penting. Bagi Onyx. Sampai di knockout stage. Bagi Onyx. Bagi Onyx.